Isai itu tumbuh kembangnya cepet banget, bahkan dari usia 4 bulan itu kan udah belajar onggong-onggong ya 5 bulan merangkak, 6 bulan merambat, 7 bulan sudah mulai melangkah 1, 2, 8 bulan sudah mulai belajar jalan lumayan lancar gitu Oke bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari General sebagai teman bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil Kali ini kita bersama Mbak Ayu, nama panjangnya siapa sih Mbak Ayu? Namanya Darwita Ayu Ningtias Darwita Nur Ning Darwita Ayu Ningtias Mohon maaf ya Mbak Ayu, mohon maaf bunda-buna ya Ini kayaknya ada kesalahan informasi nih kayaknya Soalnya kenalnya ini panggilannya aja, panggilannya Mbak Ayu atau Bubu, kalau biasa dipanggil di sekolah ya Di sekolah itu Bubu dan Buwita sebenarnya Oh Bubu dan Buwita Selain itu pasti Ayu Selain itu pasti Ayu kalau misalnya sebaya atau di atasnya gitu ya Oke, ini kita kayaknya ngobrol sama bukan wakilnya seksi, lebih kayak customer bunda generos Mbak Ayu ini aktivitasnya selain pasti menjadi ibu rumah tangga, itu profesi utama ya Yang kedua itu menjadi wakil kepala sekolah alam Bintaro, bener ya aku ya? Betul, SD sekolah alam Bintaro Oh ini, bagian, bukan bagian, sub bidang Betul Bukan sub bidang, bener ya? Sub bidang sekolah dasarnya di sekolah alam Bintaro Betul Oke, halo Mbak Ayu Sub level Oh sub level Bukan sub wuntun Itu enak Kalau enggak, sop jagung Ya oke lah Bener-bener kita kan ngobrol banyak hal sih ya gitu Tertama, aku nih denger-dengar banyak kabar burung yang tentang Mbak Ayu gitu ya Ternyata Mbak Ayu tuh punya dua anak, bener ya Mbak Ayu? Betul, betul Berarti bukan kabar burung Oke Yang pertama, anak apa, usia berapa? Aisyah, Kak Turnada Gazali, panggilnya Aisyah Panggilnya Aisyah Umurnya? Usianya 7 tahun, 6 bulan ya kurang lebih Oke 7 tahun setengah Berarti udah SD kelas 1 kali ya? Enggak, 2 Oh SD kelas 2 Berarti masuknya umur 5 tahun? Umur 6 tahun Oh 6 tahun 6 tahun Dia Maretnya 6 tahun, jadi katnya di bulan Juli, jadi udah bisa Oke Dan katanya nih Aisyah itu jadi atlet sapato roda Ini kalau bahasa Indonesia ya Bunda ya Kalau bahasa Inggrisnya itu tuh inline skate gitu Inline skate, oke Ya bener Aisyah itu ya bisa dikatakan atlet ya Tapi ya belum mahir banget Tapi alhamdulillah ada prestasinya Sukain inline skate dari umur 1 tahun 6 bulan Wow Itu gak jatoh-jatoh apa gimana? Emangnya 1 bulan Eh, 1 tahun itu kan baru mau apa ya Lancar jalan gitu Aisyah itu udah jalan dari 8 bulan Debak Ya, itulah bedanya Aisyah dengan adiknya Oh, tapi kalau apa namanya Perkembangan bahasa dan bicara Aisyah juga oke juga Aisyah itu tumbuh kembangnya bagus Kemudian motorik kasar, motorik halus bagus Tapi memang kalau untuk berat badan cukup gitu Maksudnya ideal baik gitu Tidak berlebihan, tidak kekurangan Tinggi dan berat gitu Masih dalam maksudnya sesuai kurufanya gitu Kalau untuk yang lain Aisyah Masya Allah Masya Allah ya, tapi pasti ada kekurangan ya Pak Iya, pasti Cuma ya 9 mal mungkin Masih di lock up gitu ya Tadi katanya denger beda banget sama adiknya Baran ya Betul, betul Bedanya dimana sih Bunda Ayu? Beda dari segi karakter beda Kemudian sifat juga pasti beda ya Tapi kan karena baran itu masih kita kategorikan Mbak Tita ya Masih umur 2 tahun setengah gitu Ya beda Kalau Aisyah itu anaknya gampang bergaul gitu Kemudian kompetisi juga ya, kompetitif Kemudian dia juga seneng apa ya Seneng mengekspor gitu Kalau baran itu anaknya observasi banget Jadi kayak ngamati, diem, diem, diem gitu ya Gak bau tapi ya Oke, jadi tipe anak yang Kayaknya kelihatan banget ya kecerdasan analitiknya gitu ya Itu udah dicek apa belum tuh Bunda? Itu belum dicek gitu Tapi memang dari kita sih Melihat sehari-hari gitu ya Betul Lihat sehari-hari dan coba kita perhatikan sih ya Mungkin anak ini ya tidak seperti kakaknya gitu Ya gitu lah kurang lebih pokoknya Baran itu bahasa kekinian membager Karena tidak suka aktivitas fisik yang berlebihan seperti kakaknya Oke, tapi mungkin udah coba Apa mungkin kegiatan yang melatih fisik Kalau tadi kan Aisyah ini memang udah fokus banget Karena udah suka gitu ya sama sepatu roda Apakah baran tuh ngikut suka juga tapi gak terlalu Atau ada kegiatan fisik gitu ya yang disuka baran? Baran itu cenderung tidak yang sangat suka banget dengan satu kegiatan Tapi memang ada sih yang dia banget gitu Ya anak-anak cowok pada masa umurnya sekian gitu Di usia yang 2 tahun 6 bulan ini Baran ya Alhamdulillah motorik halusnya Kasarnya juga udah bagus Bisa megang pensel aja juga udah bagus dia Kemudian udah bisa naik sepeda balance bike gitu ya Menyimbangkan dan dia ya paling kan olahraga yang fisik tuh balance bike sih Oh balance bike ya Iya Tapi kalau dari apa namanya Sisi perkembangan bahasa bicaranya Baran oke juga Kalau gini mbak jujur aja ya Dulu gitu Aku cerita dari Aisyah aja ya Jadi biar tau perbedaannya Benar-benar Aisyah itu tumbuh kembangannya cepet banget Bahkan dari usia 4 bulan itu kan udah belajar onggong-onggong ya 5 bulan merangkak 6 bulan merambat 7 tahun Eh 7 bulan maaf saya 7 bulan sudah mulai melangkah 1-2 8 bulan itu sudah mulai belajar jalan lumayan lancar gitu Terus perkembangan bicaranya tidak terlambat gitu ya Setahun sudah mulai lah Sudah mulai kata dan sudah mulai kalimat gitu Cuman tidak jelas sampai usia 2 tahun Jelas itu ketika Aisyah sudah mulai bersekolah gitu Di KBB Nah itu makin membuat Aisyah banyak kosa kata Dan terus terlatih dan akhirnya artikulasinya menjadi jelas Itu untuk Aisyah gitu Kalau untuk baran gitu ya Baran itu dari umur 1 tahun gitu ya Harusnya kan 2 kata ya 2 kata mungkin sampai 2 tahun segitu gitu ya Baran belum gitu Pun ada sih Ayah tapi ah gitu Lebih cenderung sukanya Kalau terhadap suatu barang nunjuk atau apa gitu Oh 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 gitu aja gitu kan Sempat khawatir banget gitu ya Sempat khawatir banget aku Duh ini kalau sampai nanti 2 tahun nih 2 tahun banget pokoknya nanti gak ada Gak keluar kata-kata yang jelas Udah lah kita ke DSA nya aja gitu kan Oke Kita kontrol lagi gitu kan Tapi mikir lagi kayaknya Baran emang agak terlambat Apa emang ngepas sih Karena selama ini ketakutan yang aku rasain gitu ya Ketika baran Eh baran belum bisa ini Ternyata memang tunggu kembangnya Belum sampai baktas maksimal Gitu Belum ini ya Melston nya sesuai rata-rata usianya dia gitu ya Pas di Apa Pas saya lihat lagi gitu kan Perpanyakan lain-lain Dan memang ternyata ya baran ngepas gitu Gak telat gak kurang Alhamdulillah gitu Dan tapi memang kalau untuk kata-katanya ini nih Kalimatnya gitu ya Berbicaranya gitu Yang jadi perhatian banget buat saya gitu Terus Ya udah tuh Empat ulang tahun gitu ya Ini dua tahun nih pokoknya Kalau dua tahun Sampai banget gak Keluarin kata-kata Udah kita ke DSA deh Udah bilang Sama suami Udah sempet konsul juga dengan yang lain Katanya Laki-laki lebih tuat enam bulan Katanya gitu Terus Setelah itu Alhamdulillah banget gitu ya Setelah ulang tahun itu Ada tuh Mbak keluar kata-kata gitu ya kan Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Terus abis itu Kemudian Ya masih aja Tapi masih sekata Sekata Dan belum terlalu jelas Dan kodar gue dikenalkan Maaf ya sebenarnya Ini aku bukan promosi sih Ini sebenarnya Pengalaman pribadi gitu ya Aku gak mengada-ngada gitu Tapi memang Ini yang terjadi pada baran Gitu Di baran tuh Ngefek sih mbak ya Minum ini Generous Gitu kan Itu tuh pertama Banyak ya Banyak iklan ya Tapi kayak Aduh Lumayan harganya Tapi worth it gak ya Seimbang gak ya Jurni Customer biasa lah ya Apalagi bunda-bundanya Dia bukan anak gue nih Jujur ya Pasti Bener Tapi pada akhirnya Pas nyoba Terus kayak ngerasa Awalnya bukan ngerasa Pada waktu Apa Perkembangan bicaranya sih Baran jadi Nafsu mahannya sih Lumayan banget Terus Seiring tambahnya waktu Minum gitu Padahal sih Awalnya aku minumnya jarang Maksudnya cuma Sekali aja Dalam sehari Dan Alhamdulillah mbak Sekarang tuh Baran sudah mulai Bicaranya sudah mulai Bagus gitu ya Sudah bisa merancang kalimat Meskipun gitu ya Ya belum jelas gitu Kata-katanya Artikulasinya Ya kayak anak-anak Pada usianya segitu Tapi itu perkembangannya Sudah sangat jauh Itu sih yang aku rasain Aku bukan ngasih Apa ya nih ya Bukan promosi Ini sebuah testimoni Testimoni Ya bener Ya gitu Ini ngomong-ngomong Aisyah Dan Baran nih ya Mbak Ayu Pastikan Banyak referensi dari Apa Ya Sumber-sumber parenting Gitu kan ya Apa sih yang Ada gak sih sumber Apa Atau referensi utama Parenting untuk Mbak Ayu dan suami Gitu Gini Parenting ya Oke Parenting itu gini Kita Sebagai Orang tua masa kini Kekinian Gitu ya Kita jangan sampai Menutup mata gitu loh Ibaratnya Kalian tuh butuh Ilmu parenting Belajar Gitu Jangan sampai gak Bet ilmu Gitu Dan kita Jangan sampai juga Ini menurut aku ya Jangan sampai juga Menyalahkan Parenting yang sudah Orang tua Oh iya Mungkin kan Pasti ada Perbedaan Itu kan bisa dijadikan Pembelajaran Gitu ya Dan kita Sebagai Orang tua Gitu ya Tentu dengan Berkembangnya zaman Ya itu dia Update ilmu parentingnya Gitu Kalau untuk sumber Itu sebenarnya Banyak ya mbak ya Tapi nih Tapi lagi Kita Sebagai Ibu nih Apalagi Aku ya Sebagai ibu itu Ngerasa udah Belajar parenting Banyak kayaknya Gitu Tapi kok ketika Pengaplikasian Ada aja Gitu ya Maksudnya yang gak sempurna Dari 150 Bahkan 40 Kadang 70 Gitu ya Ya itulah Jangan bersedih ketika kita Sudah belajar ilmu parenting Kemudian tapi pengaplikasiannya Belum sempurna Atau ketika kita Ibu yang belajar parenting Tapi kita masih emosional Wajar Gitu Itu kan sebenarnya manusiawi Ya kan Manusia Dikasih Apa namanya Hawa nafsu Gitu kan bisa marah Emosi Ya itu memberian Allah Gitu kan Bagaimana kita Cara mengelolahnya Saja Gitu Jadi jangan Kecewa Jangan sedih Ketika Ibu gitu Belum bisa menjadi yang Sebaik Apa yang Diinginkan Gitu Gitu sih Kalau dari aku Kalau Perihal Kesepakatan Kesepakatan Dan merenalisasikan Sumber Referensi parenting Pastikan Oh aku belajar ini nih Kayaknya aku harus Terapin ini Nah ada gak sih Kesepakatan itu Bersama suami Atau Apa Ayah nih Tipe yang Yaudah Terserah bunda Terserah bunda Gitu ya Baik Ada Pastinya Aduh Kena Maaf Ada pastinya Gini Kamu tuh nanti Pasti ngerasain deh Ketika kita Sama suami Oke nih Kita sama-sama Belajar parenting yang sama Gitu Tapi pengaplikasiannya Beda Gitu ya Itu tantangannya Banget gitu Yang jelas kita harus Satu frekuensi Kadang tuh Suami Gitu ya Kan Tipe yang gak bisa Didikte Terusnya harus Kamu harus gini Harus gini Kamu baca ini Gak bisa Gitu kan Ya mesti pelan-pelan Gitu ketika kita Bilang Sayang Gak kayak gitu Tolong gini Gitu kan Itu gak bisa langsung Menerima begitu aja Gitu meskipun kita Udah sama-sama Ikut Ilmu parenting Yang sama Itu sih Kuncinya harus Satu frekuensi Seiya sekata Konsisten Karena Yang membuat gagal itu Ketidak konsistenan Dan Apa namanya Tidak seiya sekata Tadi Gitu kan Ayah bilang Bunda bilang Ayah ngebolehin Bunda enggak Dan bikin anak Bingung sih ya Betul Harus konsisten Tapi ada gak Ada satu momen Yang kayak gitu Gitu Akhirnya Kita harus gimana nih Gitu ya Daripada Maksudnya beda pendapat Mulu gitu ya Kalau beda enggak Ya maksudnya Beda mulu enggak Beda satu dua Pasti ada Gitu ya Misalkan Dari ayahnya Ngebolehin apa Gitu ya Dari bundanya Ih gak boleh gitu dulu Gitu Tapi kan Akhirnya kita Berbicara itu di luar ya Akhirnya menyepakati Akhirnya untuk ke depannya bagaimana Itu sih sebenarnya Sebetulnya bukan untuk Saling menyalahkan Dari situ kita bisa jadi Belajar Gitu loh Saling introspeksi diri gitu ya Menggabungkan Dua apa ya Namanya ya Dua pemikiran Gitu loh Untuk diambil jalan tengahnya Gitu Tadi dengar cerita Baran bahwa Dia memang sedikit terlambat Dalam perkembangan Bahasa dan bicaranya Gitu ya Nah apakah itu ada Background story tersendiri Gitu Atau memang Ya Itu perihal kondisi aja Gitu Atau memang ada Sesuatu cerita Eh Sesuatu cerita Di balik itu Gitu ya Ada story gitu ya Oke Baik Sebenarnya Aku gak bisa bilang Baran telat bicara Atau enggak Gitu ya Tapi kalau menurut kurva Dan aku belajar Gitu ya Ya dari Satu tahun harus bisa Berapa kata Itu baran tidak Seperti itu Gitu Tapi masih kasih kesempatan Dalam usia Sampai dua tahun Gitu kan Kalau untuk background Dari baran Sebenarnya ada cerita tersendiri mbak Sedih sih Apakah bisa Dispil Oke baik Aku cerita singkat aja ya Jadi Baran itu lahir Di Week 40 ya Pas gitu Dan itu memang aku berusaha untuk feedback Dimana anak pertama aku sesar Kemudian kedua aku berusaha untuk feedback Gitu Itu tuh aku rajin banget Yang namanya aku Olah raga Yoga Bahkan aku naik sepeda pun masih bisa Gitu Dan yakin aku bisa Melahirkan dengan Cara normal gitu Keinginan aku Padahal kan gak harus sesempurna Sesempurna gitu ya Kemudian Udah mau hari Ya udah jelang-jelang HPL ya Ya tiga hari aku mules-mules mbak Mules-mules Tapi Itu mulesnya udah dasyat banget sih Bahkan diperiksa yang dengan apa tuh Yang ditempel gitu ya Ada grafiknya tuh USG Bukan USG Ada grafiknya untuk ngontrol Kontraksi Oh Itu Itu Kontraksi Tapi ketika aku diperiksa Diperiksa Maaf ya Dalam Itu gak pernah ada pembuka Dan disitu baru ketahuan Ternyata Aku punya mulut rahim namanya retro Tau gak Apa tuh Retro Kalau bahasa Anak-anak gue retro apa Tau gak Enggak ya Kalau bahasa dalam Obigini ya gitu ya Specialist Kamen Retro itu ternyata yang aku Baca dan aku tanya Saat si bidan bilang Gitu kan Pas abis periksa Oh gitu Udah mulai Gak enak Kenapa gitu ya Ternyata Mulut rahimnya tuh terbalik gitu Mulut rahimnya kebalik Iya maksudnya Kan kalau arahnya Kesana gitu Nah aku kebelakang Jadi itu yang membuat agak lama Posisi bayinya Apa yang memang Iya mulut rahimnya Mohon maaf ya Jadi kalau ketika kita keluar Harusnya langsung Murus Kalau ini dia kebelakang Otomatis kalau mau lurus Dia harus Nekan dulu kan Harus di belokin dulu Ke sana kan Nah itu sih Maksudnya Analoginya gambarannya Seperti itu Terus agak bingung Retro apaan nih Jari-jari Terus ketika tau Terus katanya Bidannya Jadi gimana Bisa sih Tapi lama Untung mungkin Untuk menyenangkan hati Akhirnya konsul dengan Dokter Obigin Itu lagi mulus-mulusnya itu Iya Dokter Obigin Disarankan untuk Kamu jangan Perfeksionis Katanya gitu Yaudah lah Aku pulang nangis Di mobil nangis Nangis tuh Sama suami Udah sabar Nelfon mama nangis Nelfon Papah aku Nangis Udah gak apa-apa Allah tau perjuangan Kamu sampai mana Oke baik Oke aku terima Aku operasi Sesar Jujur nih Aku punya Trauma Gitu ya Akan operasi Sesar makanya Kenapa aku perjuang Dan Kaudarullah Gitu ya Ketika Aku sesar Ya Ada lagi yang Aku rasain Maksudnya Apa ya Efek biusan di aku tuh Beda aku kayak Orang hipotermia Mengigil banget Wah sudah hanya Ya Allah Sampai aku teriak-teriak Udah Tapi kata Susternya dokternya itu Efek dari Si biusan itu Gitu Jadi udah aku Baya sabar Tapi yang Bikin aku menangis lagi Gitu ya Sedih banget Ketika Baran mana Gitu Kok gak langsung Langsung Gitu kan Asi Gak ada Terus Ternyata Suami aku Bisikin Diam-diam Baran Belum bisa Dibawa kesini Gitu Ada apa Ada sesak Nafasnya Loh Gitu kan Langsung Dek Ayah Allah Kenapa Gitu kan Udah Mikir macem-macem Udah nahan jahitan Luar biasa Gak Rasanya Sesar kedua tuh Aduh Campur nano-nano Masa pandemi Lagi kan Ternyata Baran ada sesak Nafas Harus Diobservasi Gitu kan Yang gue bator Pas besok Paginya Aku kan Sesar malam Jaman 9 malam Besok paginya Aku nak ke Baran Udah dimasukin Selang gitu ya Sondek kali ya Basanya Terus Baran muntahin darah Depan mata aku Depan mata aku Itu gimana rasanya Aku udah nahan jahitan Terusnya Niat Baran muntah Depan mata aku Darah Aku langsung Umurnya Belumnya Sehari Nangis Aku nangis Aku punya Uncity mbak Ya aku punya Uncity Ketik Uncity tuh bisa Kumat Berdasarkan Apa yang aku Apa ya Penyebab faktornya itu Yang bisa Kumat salah satunya Di rawat di rumah Operasi itu ya Iya Gitu Melihat baran Seperti itu Tambah Aku Cemas banget Was Dan lain Sedih Nangis Gak bisa digambarkan Kayak udah ngebleng Ngebleng Aku Minta pulang Aku gak sampai habis Maksudnya dirawat Di rumah sakit itu Kan harusnya Tiga hari gitu Aku cuman dua hari Gitu Udah Baran ditolak Tiga rumah sakit Dan baran ini juga pulang Enggak Itu harus dimasukin Icu mbak Karena kita gak tau Penyebabnya apa Ibu-ibu Itu sedih banget Ya pasti ibu-ibu Di rumah yang pernah Ngerasain anaknya Di nicu Atau harus masuk Nicu pasti sedih banget Gitu ya Terus Ditolak tiga rumah sakit Karena alasannya Tidak ada isolasi Covid Karena baran hasil Dari Rapid ya Jamannya itu Rapid Itu reaktif Gitu Alhamdulillah Kalau darulah Diterima salah satu Rumah sakit besar Di Jakarta ya Di sana Aku udah pulang Aku pokoknya udah ngebleng Gitu Aku sama papa Sama mama Gitu ya Ya Suami aku yang ngurusin Gitu Dibawa pake mobil Ambulans yang Covid itu Dengan baju-baju Astronot Gitu ya Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video